Gurit Sutonoyo Dadapwaru, Iman Budi Santoso Papanmu Papanku, Mungdunyo Kebakwatu Aranmu Sutonoyo, Tunggalusus Karo Dadapwaru Tanggane Suketeki, Tandurane Dudu Jatimaoni Singmada Ngiyati, Mung Lintang Panjerwangi Papanmu Papanku, Ngisor Peringori Nduwene Mung Delamaan Sak Pengidak Derajati Pindo Tunggak Jarak Mangsa Neudan Kudanan Panas Kepanasan Harap Nangis Isin Dikeguyu Kemeladean Kang Soprono Soprini Tan Sahurip Mulyo Ingwitwitan Papanmu Papanku, Dudu Pelataran Bawiro Nyanding Kembang Meladi Uto Wajoyo Kusumu Wihwit Lahir Kudunarimo Ajar Dati Lemah Dati Polo Kebrungkah Warisani Simbah Simbah Sisu Ajar Dati Tuhan Kunir Sembuan Ngumbi Tetesing Embun Soko Keringeti Dewi Dewi Buku Kedua Yang ingin saya sampaikan Dari yang sudah diterbitkan oleh yang terlalu adalah Buku Yang berjudul Sutonoyo Dada Baru Buku ini Langsung tak langsung Berkaitan erat Dengan latar belakang Kehidupan saya yang agak 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 Menyukai Atau agak Ada di dalam dunia Tumbuh-tumbuhan Yaitu Saya mencoba Mengangkat Bahwa Kisahnya sebetulnya sederhana Pada waktu itu Pemerintah kita Coba mengangkat mengenai Dunia kemaritiman Kelautan Dan Yang dikatakan bahwa Indonesia negara Negara maritim Dengan laut yang cukup luas Dan selanjutnya Nah waktu itu Pikiran saya tiba-tiba Bergeser Karena Karena sejak dulu Indonesia itu Bukan dikenal oleh Sebagai negara maritim Tetapi justru Negara agraris Sejak masa-masa Portugis Menjajah Indonesia Inggris, Belanda Yang dicari itu Bukan ikan Yang dicari itu Bukan tambang Bukan emas Belian Batu bara Tetapi justru Hasil bumi Nah Hasil bumi Hasil bumi Hasil bumi Hasil bumi Hasil bumi Akhirnya Akhirnya Saya terganggu Oleh Sebuah 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 Kenyataan Bahwa Ternyata Banyak sekali Banyak sekali Nama-nama Desa Di Jawa ini Yang menggunakan Nama-nama Tumbuhan Dalam 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 Bahasa lokal Berbeda dengan Sunda Yang Memuliakan Air Dengan Ci Sampai Kemudian Salah satu Salah satu Kota Ciamis C Banyak Sekali Yang Yang Menggunakan Menggunakan Nama Air Tetapi Justru Di Jawa Jawa Tengah Jawa Timur Maupun DIY Banyak Sekali Yang menggunakan Nama-nama Tumbuhan Lah Tanpa Sasadari Saya Coba Merunut Dengan Dengan Semangat Indonesia Ini Negara Agrafis Saya Coba Cari Itu Dan Saya Gunakan Kamus Kamus Dari Karal Heine Yang Diterbitkan Oleh Departemen Kehutanan Pada masa itu Ternyata Saya Temukan Tidak Kurang Dari Sekitar 350 Nama Tumbuhan Di Jawa Yang Menjadi Tidak Kurang dari 3000 Lebih Nama Desa Di Jawa Tengah Jawa Timur Jawa Tengah Dan DIY Termasuk Juga Banyak Sekali Peribahasa Peribahasa Yang Menggunakan Ungkapan Ungkapan Tumbuhan Nah Gara-gara Itulah Maka Pikiran Saya Jadi Terganggu Sekali Pada Waktu Pada Waktu Mengumpulkan Itu Karena Salah Satu Ada Ungkapan Yang Suka Dulu Di Diucapkan Oleh Bung Karno Mengenai Sutonoyo Dadapwaru Ada Pandangan Pandangan Orang Kecil Nah Yang Dihargai Oleh Bung Karno Dan Ternyata Bagaimana Munculnya Nama-nama Desa Itu Ternyata Bukan Ditentukan Oleh Kebanyakan Bulan Ditentukan Oleh Para Tumenggung Oleh Bupati Atau Oleh Pala Raja Tapi Justru Oleh Masyarakat Masyarakat Lokal Di Daerah Masing-masing Nah Itulah Yang 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 pertama kali Saya temukan Ada aneh Betul-betul kan Adalah Nama Tumbuhan Alang-alang Kok Jeneng Alang-alang Kok Jadi Jeneng Desa Apa Dah Sate Alang-alang Itu Sementara Di Dalam Kenyataannya Tumbuhan Alang-alang Dianggap sebagai Tanaman-tanaman Yang tidak Tidak ada Tidak ada Manfaatnya Nah Itulah Alang-alang Caruban Di Di Desa Di Di Dijombang Yang Kemudian Desa Dengan Nama-nama Yang aneh-aneh Itu Banyak Sekali yang Menggunakan Nama-nama Seperti Misalnya Jombang Itu Ternyata Book adalah Nama Bunga Bahwa Pekalongan Itu Juga Nama Nama Tumbuhan Diyeng Itu Nama Nama Rumputan Kopeng Itu Nama Ringin Putih Dan Selanjutnya Dan Selanjutnya Nah Itu Yang Membuat Membuat Saya Menjadi Sangat Sangat Yakin Bahwa Dunia Agraris Di Jawa Itu Sebetulnya Memiliki Akar Yang Sangat Kuat Kalau Misalnya Di Sunda Ada Unen Kasaik Jadi Salawi Kedarat Jadi Salepak Justru Di 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 Jawa Ada Banyak Sekali Unen Mengenai Yang Berkaitan Dengan Tumbuhan Tumbuhan Itu Yang Kalau Dikumpulkan Sebetulnya Bukan hanya puluhan Bisa sampai Bisa sampai ratusan Nah Tanpa Sasadari Ternyata Buku Suto Noyo Dadapwaru Itu Pada Akhirnya Menjadi semacam Ensiklopedi Kecil Hanya Saja Beberapa Teman Yang Menganjurkan Mbok Ditambah Ada Kesulitan 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 Karena Nama-nama Lokal Itu Sangat Beragam Salah satu Contoh Saja Kalau Di Jawa Ada Pohon yang Pohon yang namanya Awar-awar Itu Di 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 Madura Disebutnya Pohon Berabar Nah Ucapan Ungkapan Ungkapan Yang seperti ini Yang agak Menyulitkan Pada Waktu Akhirnya Ketemu Juga Bahwa Sentul Sandurikum Koi Cape Berarti Pasar Sentul Sentul Itu adalah Nama Tumbuhan Pakem Itu nama lain Dari Kluwak Nah Itulah Yang Akhirnya Saya Berani Membukukan Dan Waktu itu Dengan Dengan Semangat Tinggi Ini juga Cak Nun ikut Cawai-cawai Meluncurkan Karena Menurut Beliau Dia mengatakan Contoh Manusia Yang Berakhlak Mulia Itu Adalah Seperti Tumbuhan Akarnya Di Bumi Keras Tetapi Ujungnya Menggapai Langit Jadi Itu Kira-kira Buku Sutonoyo Dadapwaru Sebagaimana Buku-buku Pribahasa Yang pernah Saya Susun Banyak Sekali Di daerah-daerah Lain Seperti Di Kalimantan Tengah Ada Pohon Hutan Katingan Itu Ternyata Menjadi Nama Ke Sebuah Kabupaten Di Kalimantan Tengah Jadi Hanya Kemudian Itu Belum 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 Dimunculkan Bahwa itu Adalah Nama 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 Tumbuhan Tumbuhan Terus Kemudian Di Gunung Kidul Nama Jeruk Wodel Nama Banyak Sekali Yang Nama Nama Yang Kelihatannya Itu Seperti Sudah menjadi Identitas Nama Desa Dulunya Itu Diambil Nama Tumbuhan Tumbuhan Lokal Yang Penentuannya Jelas Bukan Bukan Ditentukan Oleh Para Pejabat Pejabat Kecuali Kalau misalnya Di Jogja Sama Solo Sudah banyak Nama Desa Yang sudah Terjadi Pengubahan Tetapi Justru Di Jawa Tengah Jawa Timur Banyak Sekali Yang Masih Sangat khas Menunjukkan Bahwa Khasanah Di Jawa Itu Adalah Khasanah Yang Sangat Agraris Gitu Mas Sampai Juga Kita Sampai Yang Terima kasih.